Hai guys welcome to my youtube channel Oke guys jadi seperti ada di thumbnail nih aku dadakan banget mau bikin video ini Karena bener-bener besok pagi buta aku sudah otw ke rumah sakit mau lahiran temen-temen Sebenarnya tuh aku udah packing dari tadi Dari kemarin malahan dan hektik banget guys sampai bingung mau jebuk kepalanya rasanya Karena saking hektiknya tuh kayak malah jadi blow on gitu loh Dan video kali ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kalian juga nih yang punya HPL Februari Yang bingung bawa apa aja sih ke rumah sakit seperti ada di thumbnail Aku bakalan share my hospital bag punya baby, punya ibu dan juga punya bapaknya ya Langsung aja daripada banyak cincong guys Pertama ini adalah perlengkapan baby aku sebenarnya sudah di packing tapi aku bakalan bongkar lagi demi kalian semua ya Nanti aku bakalan kasih listnya juga di description box Tasnya juga pernah aku unboxing kalau kalian belum nonton bisa langsung klik aja link di atas ini oke Pertama bawa baju lengan pendek ini aku bawa yang dari Fluffy kayak baju tidurnya gitu yang untuk keseharian ya Selananya juga yang pendek aku bawa celana pop juga terus bawa 3 baju lengan panjang disini aku bawa 3 sleepwear Yang ini loh guys nah yang warna ungu warna toska sama yang buaya darat Buset Jangan lupa bawa kals, kaki dan juga sarung tangan untuk bayi Aku bawa ada 3 pieces sarung kaki dan juga 3 pieces sarung tangan Terus topinya hanya butuh bawa 2 pieces saja Karena nanti mungkin dipake untuk foto dan lain-lain kan aku nanti ada fotografer juga guys Yang bakalan nge-shoot aku gitu ya pas lahiran Dan jangan lupa bawa skincare bayinya juga disini aku bawa ada parfum bayi, minyak telon, krim wajahnya untuk bayi Terus ada dia brush Terus disini aku juga bawa skincare yang untuk mamanya juga yaitu ada nipple cream sama cream stretch mark Udah itu aja sih untuk skincare bayinya nggak ribet nggak banyak-banyak Lanjut bawa satu handuk aja guys Aku bawa ada 4 bedong yang 2 bedong manual seperti ini Terus aku juga bawa ada bedong instannya juga nih guys ya biar nggak ribet 2 juga Nah bagian depan sudah selesai Cuman itu aja kita buka bagian belakang Isinya ada waslat, bawa kapas bulat, bawa korset untuk mama ya Ini juga direkomendasikan sama si rumah sakitnya disuruh bawa korset Bawa softek maternity Aku juga bawa pampers, pampers newborn Jangan lupa juga bawa selimut nanti untuk pulang ke rumah nih untuk baby Udah untuk perlengkapan baby tuh itu doang sih guys Dan untuk perlengkapan ibu salah satu yang menurut aku penting nanti dipake disana itu bawa pompa asih Terus ini ada tempat untuk asihnya nanti setelah dipompa guys Bawa juga tuh botol susunya ya bunda Jangan lupa bawa breastpad juga Siapa tau nanti asih kalian kan lancar terus bakalan tumpe-tumpe Sejauh ini sih asih aku udah ada yang keluar gitu rembes-rembes Jadi penting banget nih bawa breastpad ya temen-temen Hampir aja tadi aku lupa bawa breastpadnya tapi akhirnya keinget Kalo ini isinya ada batol susu dan juga ada pompa asih Ini kemarin juga udah aku sempet cobain Dan pompaannya itu lumayan sih keluar asiku Terus untuk peralatan ibu, untuk kalian yang mau narsis bisa bawa alat makeup Kita coba buka alat makeup apa aja yang aku bawa Nggak ribet guys Cuma ada micellar water, ada kapas Terus bawa sunscreen atau day cream Tuh bawa blush on Dan lipstick sama alis aja sih Udah gitu doang Nggak usah bawa ribet-ribet yang lain-lain Aku lipsticknya bawa ada 3 pieces Sama skincare-nya itu aku cuma bawa serum aja Karena aku pasti nggak akan ada waktu untuk kayak yang skincare-an Seperti di rumah gitu Terus aku bawa softline juga sih Siapa tau nanti untuk jaga-jaga aku perlu softline ya kan Untuk tas selanjutnya itu adalah tas mama dan juga bapaknya Oh iya lupa untuk keperluan baby Tadi ada tisu basah juga ya guys Jangan lupa dibawa Aku bawa ada 3 pieces Terus kalau barang mama Aku bawa ada daster-daster busui Semuanya ini daster dari Makaila Jualan aku sendiri Untung banget aku jualan daster Aku bawa ada 4 pieces daster Terus untuk baju bapak itu lumayan banyak Karena nanti kan dia pasti keluar-keluar gitu Kalau keluar harus ganti baju, harus mandi Bawa 7 baju ganti Sama ada 4 celana Kalau aku pure yang dress aja Nggak bawa celana Untuk BH itu jangan lupa kalian Bawa BH menyesui ya guys Aku bawa ada 4 pieces Sama ada same fact Atau celana dalam Untuk khusus ibu hamil gitu Karena dia kan jahitannya ada di bawah gitu ya Kan nanti aku bakalan Ya tau nantilah Besok kalian akan melihat Nggak tau nih setelah upload video ini Sepertinya baby aku sudah ada dan sudah brojol gitu Jangan lupa bawa alat untuk ibadah Kalau alat ibadah itu dibawa sama ibu aku Ibu aku juga ada tas sendiri Sekarang kan lagi naik nih ya Si CVD-nya Jadi yang menunggu itu maksimal hanya 2 orang saja gitu guys Ketentuan dari rumah sakitnya Terus untuk dokumen-dokumen Yang harus kalian persiapkan Itu ada fotokopi Suami dan istri Ini nanti untuk keperluan bikin akta Kelahiran si bayi Terus bawa kakak Aku sudah punya kakak baru nih guys Ya sama suami aku Bawa buku KIA juga Yang buku warna pink itu loh temen-temen Atau buku kontrol Ada fotokopi buku nikah juga ya Kalau misalnya kalian bawa asuransi atau BPJS Jangan lupa juga dibawa kartunya Kalau aku pake dana pribadi ya guys Nanti aku bakalan share semuanya Pokoknya ke kalian semua di satu video lain Untuk kebutuhan lain-lain Jangan lupa bawa kantong kresek juga Untuk baju kotor Bawa cemilan Mau liat cemilan suami aku Beli segimana guys Ini khusus cemilan 4 hari Nanti di rumah sakit Nanti gimana gitu loh Asgotong Udah sih guys Cuman itu aja deh kayaknya Nanti kalau misalnya ada miss-miss lainnya Aku bakalan tulis pokoknya Listnya di description box aku Aku lagi deg-degan banget Besok pagi banget meruput Aku udah otw ke Semarang Tolong ya temen-temen Doakan diriku Semoga lahirannya lancar Nanti dobinya sehat Ibu juga sehat Dan jangan lupa juga nanti nonton vlognya Aku bakalan bikin vlog Pas lahiran nanti ya temen-temen Excited Tapi deg-degan dan bingung gitu loh Karena ini adalah hari terakhir Aku hanya berdua dengan suami Besok udah ada yang nangis setiap hari Guys Udah terima kasih yang sudah menonton video ini Dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe Jangan lupa juga komen di bawah Kalau misalnya kalian ada request video apapun setelah ini Oke terima kasih Bye-bye See you the next video guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!